Masjid Al-Nawir Juga dipakai sebagai tempat pembelajaran dimulai dari literasi budaya hingga juga strategi perang yaitu Masjid Angke Al-Anwar Nah itu bisa diulas sedikit Pak seperti apa sebenarnya? Iya, Masjid Angke atau Masjid Anwar ini hampir semasa dengan Masjid Jami Pakojan atau Anawir Pakojan Karena kalau Pakojan kan 1260 Masahi, kalau Masjid Jami Angke ini 1261 Hanya beda satu tahun saja dengan Masjid Anawir Secara bentuk juga tidak terlalu berbeda Secara fungsi dalam rangka dakwah juga memang hampir sama Berbeda kalau kita lihat ke abad 17 tahun 1622 Ada Masjid Al-Atik di Kampung Melayu Kemudian ada Masjid Salafiah di Jati Negara Kaum Masjid Alam Marunda Cerincing itu tahun 1600-an atau abad ke-17 Dia lebih juga beda dengan Anawir atau dengan Pekojan gitu ya Sehingga dengan adanya kedekatan tahun antara Pekojan dengan Angke Praktis secara sektur tidak terlalu berbeda jauh Ada aspek murisnya kan Sama-sama Pak ya Ada pengaruh Eropa juga dan usur Arabnya Tetapi yang menarik adalah di Masjid Angke ini Karena namanya sendiri terkait dengan Tubagus Angke Penguasa Jakarta era itu Tubagus Angke Tahun 1570 itu memang era kepimpinan Pangeran Jakarta Di Betawi ini, di Batavia ini Kemudian tahun 1570-1996 Itu eranya Pangeran Tubagus Angke Memimpin Batavia Atau pemerintahan Batavia Kemudian setelah itu baru diganti Pangeran Jayakarta Wijaya Kusuma Jadi dengan beliau pernah disitu Terkait dengan perang Madabi Portugis waktu itu Sehingga berdilah masjid di daerah Angke ini Masjid Angke Al-Anwar ini Nah kemudian di era penjajahan Belanda Masjid ini dipakai kembali untuk strategi perang Nah ternyata memang benar Pak ya Betul, jadi dipakai untuk tempat merundingkan strategi perang Melawan Belanda Kemudian bersembunyi dalamnya Belanda sendiri hampir gak pernah menerobos masjid ini Karena mereka gak menduga akan menjadi pusat perjuangan Betul-betul dipakai buat strategi perang pada saat itu Pak ya Karena emang kan mereka di dekat laut ya Jadi pasukan Belanda POC dekat sana masuk Sehingga bisa menjadi benteng yang bagus untuk melawan Belanda disana Masjid Jami Al-Anwar atau Masjid Angke Yang berlokasi di kawasan padat penduduk di Jakarta ini Menjadi salah satu bangunan bersejarah yang ada di Jakarta Berada di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Merupakan kawasan yang dihuni berbagai etnis suku, budaya, dan agama Termasuk salah satunya warga Indonesia peranakan Tionghoa Tempat ini menjadi saksi sejarah dari pusat pembelajaran Baik agama, literasi budaya, hingga strategi perang Sejarah pendirian masjid ini berkaitan erat dengan peristiwa di jaman Jenderal Adrian Falkenir Di tahun 1737 sampai 1741 Di mana beberapa kali terjadi ketegangan antara VOC dengan rakyat dan orang Tionghoa Ketegangan memuncak pada tahun 1740 Ketika terjadi peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa Oleh pasukan militer kolonial Belanda Yang kemudian dicatat secara berulang Dikelilingi pagar tembok dan pagar besi untuk sisi timur Halaman masjid seluas kurang lebih 500 meter persegi Bangunannya merupakan perpaduan bentuk arsitektur Yaitu gaya Jawa terdapat pada tajuk Gaya limas pada karpus Dan gaya Eropa pada bagian pintu dan jendela Ruang utamanya berbentuk persegi empat Yang di dalamnya terdapat tiang, mihrab, dan mimbar Atapnya berupa atap tumpang bersusun dua berbentuk limasan Selain orang-orang Bali Di sekitar masjid ini Dulunya juga banyak dihuni masyarakat Banten dan etnis Tionghoa Mereka pernah tinggal bersama di sini Sejak peristiwa pembunuhan masal Masyarakat keturunan Tionghoa oleh Belanda Bahkan jika kita berkunjung ke tempat ini sekarang Kita bisa melihat masih banyak warga dari etnis Tionghoa Yang tinggal di perkampungan ini Keberadaan Masjid Jami Angke Al Anwar Mencerminkan keragaman etnis yang ada di Indonesia Semua ini menjadi sebuah cerita sejarah Maupun arsitektur yang sangat berbineka Bisa dikatakan Ini adalah contoh konkret Dari representasi kebenekaan etnik yang ada di Indonesia Terima kasih